Hai guys, welcome to my channel Dan kali ini guys kita akan melihat Kesaktian daripada Bung Karno Yang mampu menemukan makam Imam Al-Bukhari Yang hilang Ini video berasal dari Youtube Crash Yang mana sudah kalian tau semua Tapi saya masih penasaran Dan saya belum menonton video ini Jadi langsung saja kita tonton guys Seperti biasa silahkan klik like apabila teman-teman suka Dengan reaksi saya Kalau tidak suka ya silahkan di dislike aja Kalau teman-teman suka Dan video ini bermanfaat untuk kita semua Silahkan di subscribe Dan di share video saya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bekas negara pecahan Uni Soviet Yaitu Uzbekistan Nama Presiden Soekarno sangat dihormati Jika orang muslim Indonesia datang berkunjung ke Uzbekistan Mengunjungi makam Imam Al-Bukhari Maka akan diberi keistimewaan Pengurus masjid dan kebanyakan umat muslim di Uzbekistan Sangat hormat kepada orang-orang Indonesia Makam Imam Bukhari selalu ditutup untuk umum Namun bila ada orang Indonesia yang datang untuk berziarah Dengan senang hati mereka akan mempersilahkannya Untuk masuk ke ruangan tempat makam Imam Bukhari berada Perlakuan istimewa ini adalah berkejasa Bung Karno Ada cerita unik soal Presiden Soekarno Rusia dan para pemimpin Kremlin Banyak sumber yang mengatakan Soekarno lah yang menemukan makam perawi hadis terkenal Imam Bukhari Ceritanya sekitar tahun 1961 Pemimpin Uni Soviet Nikita Khursen Mengundang Soekarno datang ke Moskow Dia ingin memperlihatkan kepada Amerika Serikat Kalau Indonesia berada di belakang Blok Timur Saat itu dunia memang sedang memanas Antara persaingan negara Blok Barat Amerika Serikat dan sekutunya melawan Uni Soviet Soekarno pun menghadapi dilema Dia tidak ingin menunjukkan Kalau Indonesia bisa diatur Soviet Maka Soekarno pun membuat strategi Dalam buku total Bung Karno Karya Roso Daras diceritakan bahwa Bung Karno tidak mau begitu saja datang ke Moskow Bung Karno tahu Kalau Indonesia terjebak Yang paling rugi dan menderita adalah rakyat Indonesia Bung Karno tidak mau membawa Indonesia Ke dalam situasi yang tidak menguntungkan Bung Karno juga tidak mau Indonesia dipermainkan Oleh negara manapun Maka Bung Karno mengajukan syarat Dialog pun terjadi antara Bung Karno dan Kurshev Saya mau datang ke Moskow Dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi Tidak boleh tidak Kata Bung Karno Kurshev pun balik bertanya Apa syarat yang paduka presiden ajukan Bung Karno menjawab Temukan makam Imam Bukhari Saya ingin mensiarahinya Tentu saja Kurshev yang komunis Tulen pun sangat bingung Siapa Imam Bukhari pikirnya Kurshev segera memerintahkan pasukan elitnya Untuk menemukan makam yang dimaksud Ternyata hasilnya nihil Kurshev kembali menghubungi Bung Karno Maaf paduka presiden Kami tidak menemukan makam orang yang paduka cari Apa anda berkenan mengganti syarat anda Bung Karno pun tersenyum sinis Kalau tidak ditemukan ya sudah Saya urungkan niat untuk ke negara anda Mendengar pernyataan Bung Karno Sontak membuat kuping Kurshev panas bemerah Kalimat singkat Bung Karno ini Membuat Kurshev kecewa Kurshev kembali memberitahkan orang nomor satunya Untuk memecahkan masalah ini Akhirnya setelah melalui penelusuran yang teliti Serta mengumpulkan informasi dari orang-orang tua muslim Di sekitar Samarkan Akhirnya makam Imam besar kelahiran kota Bukhorot Tahun 810 Masehi itu ditemukan Imam Bukhori yang memiliki jasa begitu besar Bagi agama dan mat muslim itu Dimakamkan disamarkan pada tahun 870 Masehi Makamnya ditemukan dalam kondisi rusak tak terawat Berada di ladang kapas yang jauh dari jangkauan masyarakat Namun betapa kagetnya Soekarno ketika mendapatkan berita Bahwa makam itu dalam kondisi yang tidak layak Kurshev pun meminta agar makam itu dibersihkan Dan dipugar sebaik mungkin Selesai renovasi Kurshev kembali menghubungi Bung Karno Intinya misi pencarian makam Imam Bukhori telah berhasil Sambil tersenyum Bung Karno mengatakan Baik saya akan datang ke negara Anda Akhirnya setelah sebulat sejak penemuan dan pemugaran makam tersebut Soekarno bersedia berkunjung ke Soviet Dengan naik kereta api Soekarno tiba di kota Samarkan pada tanggal 12 Juni 1961 Ribuan orang menyambut kehadirannya Di sepanjang jalan penduduk menyambutnya dengan meneriakan nama Indonesia Dan Soekarno sambil mengibarkan bendera merah putih Sehari sebelumnya puluhan ribu orang juga menyambut kehadiran Pemimpin besar revolusi Indonesia ini di kota Taskan Ibu kota Uzbekistan Indonesia adalah satu-satunya negara yang hingga kini Sangat dihormati oleh penduduk Uzbekistan Dan Samarkan khususnya Sejak Bung Karno tiba pada malam hari Beliau langsung membaca Al-Quran sampai pagi Hingga beliau tidak tidur Saat ditemukan makam dalam kondisi tidak terurus Soekarno meminta pemerintah Uni Soviet agar segera memperbaikinya Ia bahkan sempat menawarkan agar makam dipindahkan ke Indonesia Apabila Uni Soviet tidak mampu merawat dan menjaga makam tersebut Dengan emas seberat makam Imam Bukhori Akan diberikan sebagai gantinya Versi lain yang berkembang di Uzbekistan menyebutkan Berkat Soekarno makam Imam Bukhori dipugar besar-besaran Dulunya makam itu tidak terlihat kemegahannya Tetapi jelang ziarah Soekarno makam dibersihkan dan direnovasi hingga tampak megah Sejak saat itu pihak barat pun menilai kunjungan Soekarno ke Moskow Tak hanya untuk urusan politik Melainkan juga siarah Dan hal ini juga menunjukkan kepada mata dunia Bahwa Indonesia tidak bisa diatur Masya Allah Indonesia tidak bisa diatur Dan disini sangat besar sekali jasa daripada Presiden Gita Yaitu Bung Karno Mampu menemukan makam Imam Bukhori yang hilang Dan itu sebuah wawasan Sebuah ilmu pengetahuan yang baru saya tahu guys Dengan menonton seperti ini Dan mungkin teman-teman juga baru tahu ini Dan buat teman-teman yang baru tahu Silahkan like dan subscribe channel saya Ya karena ke depan bakalan ada video-video informatif lainnya Yang mungkin kita akan membuat video reactionnya Kalau teman-teman ada requestan silahkan langsung komen aja di bawah Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb